Paradei Hadrah kembali menyemarakan suasana kota Solo. Paradei yang dilaksanakan tanggal 16 Mei ini menjadi salah satu upaya membangkitkan kembali seni budaya Islam di Indonesia. Ribuan umat muslim di kota Solo tumplek-blek menyaksikan dan mengikuti solawat yang dikumandangkan oleh peserta paradei. Paradei ini dilaksanakan bersama dengan peringatan Isro Mirots 1436 Hijriah. Rombongan paradei tersebut diberangkatkan pada pukul 7 malam dari depan Stadion Siwedari. Berbagai macam kreasi, lantunan solawat dibawakan dari mulai menggunakan rebana, pertunjukan pencak silat dan model-model keluarga yang soleh-solehah berjalan menyusuri jalan sama Triadi menuju depan Balai Kota Surakarta. Selain paradei Hadrah, juga digelar pengajian akbar di depan Balai Kota. Pengajian diisi oleh Habib Lutfi bin Yahya, serta juga ada pembacaan solawatan dipimpin Habib Ali Zainal. Irfandi Efrianto, SoloPost TV